Tubuh kita itu cerdas, buktinya tubuh akan memperingatkan kita tentang masalah kesehatan yang besar dengan memberitahu kita berminggu-minggu atau bahkan beberapa tahun sebelum penyakitnya muncul dengan jelas. Dengan harapan, jika diketahui lebih awal, maka dengan bantuan dokter akan dapat diubati atau dicegah agar tidak berkembang lebih parah. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang inkontenensia urin atau kesulitan menahan pipis atau buang air kecil. Ini kelihatannya merupakan salah satu masalah yang sering dianggap sepele. Apa penyebab dan bagaimana mencegahnya? Tonton videonya sampai habis. Inkontenensia urin adalah kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga mengompol. Inkontenensia urin umumnya dialami oleh lansia dan lebih sering dialami oleh wanita dibandingkan pria. Inkontenensia urin dapat memengarik kualitas hidup kita. Mengapa? Karena mungkin kita terpaksa membatasi kehidupan sosial kita. Misalnya, hanya pergi ke tempat-tempat umum dengan kamar mandi yang bersih atau hanya tinggal di rumah. Bila Anda seorang muslim, berarti Anda perlu mengganti pakaian sebelum sholat. Kejala Banyak orang sesekali mau mengalami kebejoran urin atau inkontenensia urin. Orang lain mungkin lebih sering mengaliminya, ngompol dalam jumlah kecil hingga sedang. Jenis-jenis inkontenensia urin terdiri dari 1. Inkontenensia stres Urin bocor atau ngompol ketika Anda menekan kandung kemi Anda dengan batuk, bersin, tertawa, berolahraga, atau mengangkat sesuatu yang berat. 2. Inkontenensia mendesak Anda memiliki keinginan yang tiba-tiba dan kuat untuk buang air kecil, diikuti dengan keluarnya urin yang tidak disengaja. Anda mungkin perlu sering buang air kecil, termasuk sepanjang malam. Inkontenensia yang mendesak dapat disebabkan oleh kondisi sepele seperti infeksi kandung kemi atau kondisi yang lebih parah seperti gangguan neurologis atau diabetes. 3. Inkontenensia overflow Anda mengalami sering atau terus-menerus meneteskan air seni karena kandung kemi yang tidak kosong sepenuhnya. 4. Inkontenensia fungsional Gangguan fisik atau mental membuat Anda tidak bisa ke toilet tepat waktu. Misalnya Anda menderita radang sendiri yang parah, Anda mungkin tidak dapat membuka kancing celana dengan cukup cepat. 5. Inkontenensia campuran Anda mengalami lebih dari satu jenis inkontenensia urin. Paling sering ini mengacu pada kombinasi inkontenensia stres dan inkontenensia urgensi. Penyebab inkontenensia urin. Inkontenensia urin dapat disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari, kondisi medis yang berdasari, atau masalah fisik. Evaluasi menyeluruh oleh dokter akan dapat membantu Anda menentukan apa yang ada dibalik inkontenensia tersebut. Minuman, makanan, dan obat-obatan tertentu dapat bertindak sebagai diuretik. Mengerangsang kandung kemeh Anda dan meningkatkan volume urin Anda. Hal ini termasuk alkohol, kafein, minuman berkarbonasi, dan air soda seperti Coca-Cola, Sprite, dan lain-lain. Pemanis buatan, coklat, dan cabai. Makanan yang tinggi rempah-rempah, gula atau asam, terutama buah jeruk. Obat jantung dan tekanan darah, obat penenang, dan relaksan otot. Vitamin C dosis tinggi. Inkontenensia urin juga dapat disebabkan oleh kondisi medis yang mudah diobati seperti infeksi saluran kemeh. Infeksi dapat mengiritasi kandung kemeh Anda, menyebabkan Anda memiliki keinginan yang kuat untuk buang air kecil dan terkadang terjadi inkontenensia. Sebelit. Rektum terletak di dekat kandung kemeh dan berbagi banyak saraf yang sama. Kotoran yang keras dan padat di rektum Anda menyebabkan saraf ini menjadi terlalu aktif dan meningkatkan frekuensi buang air kecil. Inkontenensia urin juga bisa merupakan kondisi yang persisten atau menetap yang disebabkan oleh masalah atau perubahan fisik yang mendasarinya. Di sini termasuk kehamilan. Perubahan hormonal dan peningkatan berat janin dapat menyebabkan inkontenensia stres. Persalinan Persalinan melalui vagina dapat melemahkan otot yang diperlukan untuk mengontrol kandung kemeh dan merusak saraf kandung kemeh dan jaringan pendukung. Yang menyebabkan dasar panggung turun atau prolaps. Dengan prolaps, kandung kemeh, rahim, rektum, atau usus kecil bisa terdorong ke bawah dari posisi biasanya dan menonjol ke dalam vagina. Tonjolan tersebut dapat menimbulkan inkontenensia. Perubahan seiring bertambahnya usia. Penuhan otot kandung kemeh dapat menurunkan kapasitas kandung kemeh untuk menyimpan urin. Juga kontraksi kandung kemeh yang tidak disengaja menjadi lebih sering seiring bertambahnya usia. Mati haid Setelah menepos, wanita menghasilkan lebih sedikit estrogen. Hormon yang membantu menjaga lapisan kandung kemeh dan urethra tetap sehat. Kerusakan jarangan ini dapat memperburuk terjadinya inkontenensia. Pembesaran prostat Terutama pada pria yang berusia tua, inkontenensia sering disebabkan oleh pembesaran kelenjar prostat. Suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperplasia prostat Cina. Kanker prostat Pada pria, inkontenensia stres atau inkontenensia urgensi dapat dikaitkan dengan kanker prostat yang tidak diobati. Tetapi, hal ini lebih sering karena inkontenensia adalah efek samping dari perawatan untuk kanker prostat. Adanya halangan di saluran kencil. Tumor di mana saja di sepanjang saluran kemeh dapat menghalangi aliran normal urin yang menyebabkan inkontenensia overflow. Batu saluran kemeh, masa keras seperti batu yang terbentuk di kandung kemeh, terkadang menyebabkan terjadinya kebocoran urin. Kelainan saraf Penyakit multiple sclerosis, penyakit Parkinson, stroke, tumor otak, atau cedera tulang belakang dapat mengganggu sinyal saraf yang terlibat dalam kontrol kandung kemeh sehingga menyebabkan terjadinya inkontenensia urin. Komplikasi Komplikasi inkontenensia urin yang kronis meliputi masalah kulit. Ruam, infeksi kulit, dan luka dapat berkembang dari kulit yang terus-menerus basah. Infeksi saluran kemeh Inkontenensia meningkatkan risiko infeksi saluran kemeh yang berulang. Dampak pada kehidupan pribadi Inkontenensia urin dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, dan pribadi Anda. Sebagai contoh, Anda harus mengganti pakaian dalam sebelum sholat. Pencegahan Inkontenensia urin tidak selalu dapat dicegah. Namun, untuk membantu mengurangi risiko, Anda dapat melakukan hal sebagai berikut. Pertahankan berat badan yang sehat. Berlatih latihan dasar panggul. Hindari iritasi kandung kemeh seperti kafein, alkohol, dan makanan yang asam. Makan lebih banyak serat yang dapat mencegah sembelit, penyebab inkontenensia urin. Jangan merokok atau mencari bantuan untuk berhenti merokok jika Anda seorang merokok. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada kali ini. Tunggu video berikutnya di mana saya akan berbagi informasi tentang pengobatan dari inkontenensia urin. Termasuk alat-alat yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah inkontenensia urin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.